Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya sehingga kita akan meneruskan tutorial tentang active scan menggunakan image kita akan membahas tentang UDP scan bagaimana cara UDP scan kita langsung aja ya dulu lalu buka terminal ya lalu kita ketikan image image UDP itu pin S pin S pin V lalu 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 kita lagi min min ini kita ya min 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 dan dengan keras untuk mengembangkan video yang dan seksuaikan yang terakhir yang terakhir, kemudian kemudian dan kemudian 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 dan kemudian kemudian dan kemudian kemudian dan kemudian 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 tapi lihat disini request ask and help with request root dan tidak dengan vcp yang sudah kita bahas sebelumnya jadi vcp itu tidak mengurunkan root kalau vcp itu ke semua tapi kita harus masuk dulu itu sudah semua kita masukkan dan meng us 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 scan. Untuk scan UDP itu biasanya lebih lama, teman-teman, daripada TCP. Karena pemrosesannya itu lebih lama. Kita tunggu saja, teman-teman, bagaimana proses scan-nya ini. Kita tunggu standard center. Scan sudah selesai. Ini ada UDP. UDP, 3, 6, 8, 6, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 7, 1, 1, 3, 8, dan statusnya Anda yang open, Anda open filter. Jadi, kalau open filter itu otomatis dia tidak tidak ada respon kalau misalnya di apa dipanggil kalau open itu ada respon dan aksi Sinek ya itu teman-teman ini untuk penggunaan mnet dengan scan UDP jadi kita gunakan min su lalu bisa tambahkan opsi-opsi yang lain gitu kali ini saya kira cukup terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan terus belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh